halo 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 guys kembali lagi bersama gue biru dan kali ini kita akan melihat gameplay dari hero Wanwan di lupa teman-teman dan kita lihat di timnya Wanwan ada hero Chou, Xavier, Franco dan juga ada Lancelot sementara di timnya musuh ada hero Link, Glyn, Cecilion, Esmeralda dan juga ada Selena dan di sini yang memakai Wanwan itu si Taka ya Taka.pt di seorang penjoki yang udah masuk global leaderboard 10 besar guys Tuhan di sini Wanwannya menggunakan amblemarsmen dengan talent ketiga dan juga sepinya Inspire kalau lihat timnya musuh sih tidak dari uniknya udah jelas siapa yang bakalan menangin game ini ya timnya Wanwan bakal auto bunyi melihatnya musuh anak-anak bagus dan tulisannya ada-ada kayak gitu jadi ya udah bisa bisa didebaklah siapa yang bakal keluar sebagai pemenang sampai disini wananya karena ada cukup namunnya bisa main ternyata sekarang udah nggak bisa ngerewan itu tidak terimaknya Hai bahkan goldnya cuman beda sekitar 1000 berapun seripu lima ratus bedanya Hai temennya juga disini ngeri juga guys dari ke depan sama dengan knot Oh ternyata masih bisa selamat ya Wanwanya udah hidup lagi dan dia memakai teori nyeket nggak pakai sepatu sama sekali hai 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 ngeri loncat sampai ke bad minion seperti pocong ya hai 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 ngomong-ngomong mati tiba-tiba sering-masing pada kalau lenganya mati untung banget tuh mau disini wananya juga cuman ngepusek kemudian aku lupa di masa ketemu udah 3.000 guys pada dari petanya jaman sedikit ya dokternya juga udah beresin di klir ya sama timnya Taka dan pasiru yang lagi dapetin ternyata wawah mati langsung aja kasih langsung ngapain sih tapi ngapain sih tapi walaupun sangat lucu ya sabirnya dapet killing spree disana Tuan Franco menyuruh untuk kecak ternyata dia wawah hugnya bukan kamu-kamu Yes merah dan juga mati ternyata di sini ini takkan memang bing apa tuh sih ini memang bingung ya neks datang dari tangan dia akan bikin apa lagi nih perseker Fiori namanya gitu bukan bikin Wintol free kalau nggak perseker tv-store ya di sana konsil telah di pop-up wawah oke dia langsung hilang semuanya bebas aja lah guys aku pikir cokong minggu cuman hoki early game terdiri berjalan sebeda cowok banget kata-kata mau TNK ingin Hai iklim link link sama kasih bisa sih pengera trilling tapi saya trik Hai wajib banget ya oke guys disini game akhirnya berhasil dimenangkan oleh timnya Taka ya di menit yang yang ke-12 ini biasanya manis 10 dan ini sampai manis 12 jadi ya lumayan musuhnya dan dengan perbandingan poin kill tim dari taka mendapatkan 24 poin kill sementara tim musuh dapat 12 poin kill guys berbeda 12 poin kill ya dan yang dapat MVP di timnya Taka iyalah si Lancelot disini ini Lancelot memperoleh MVP dengan skor 9.5 dan KTA nya Lancelot dapat 6 poin kill mati sebanyak dua kali dan dia dapat 8 asis guys lalu ini dapat skor paling rendah ternyata wanwannya ya potel wanwan main kuliner ya harusnya ngendong malah disini digendongnya wanwannya ya guys ya disini taka memperoleh silver dengan skor 6.6 dan KTA nya dia memperoleh 5 poin kill mati sebanyak matkali dan dapat tiga asis sementara itu titik musuh yang dapat MPP iyalah si esmeralde ya smenya disini memperoleh MVP dengan skor 6.8 dan dengan KTA es men dapat satu poin kill mati sebanyak matkali dan dapat 5 asis lalu yang dapat skor paling rendah di timnya musuh ialah selena selena disini ini dapat bronze dengan skor 3.6 dengan KTA selena tempat dua poin kill mati sebanyak 7 kali dan dapat dua asis dan kita lihat win dari taka di sini ya guys perhatikan dari taka dia bikin item koresion site agar menambah hati speednya guys dan juga ada tambahan movement movement speed sedikit kayaknya kalau masalah 5% ya saya juga ini dicari pasifnya ya guys karena pasifnya dapat memberikan efek slow kepada musuh jadi ketika one-one multi musuhnya nggak bisa pergi kemana-mana guys lalu next atau mada demon hunter sport ini atau juga bagus banget selain memberikan tambahan life steel physical life steel dari basic attack nya juga dapat memberikan efek untuk menjebolkan hero-hero dua musuh yang punya darah tebal guys jadi khus cocok pada inilah buat lawan kaya hero esme kayak gini dan juga ini item cocok sama basket yang man ya dan saya teman-teman Scarlet Phantom guys untuk mencari efek kritikalnya dan juga mencari efek attack speednya agar attack speednya one-one lebih kencang lagi dan agar dia punya kritikal dan next itemnya nyala persekar fury guys ini item juga bagus karena sangat dapat memberikan demikin critical yang berlebih apalagi kalau dikombos sama Scarlet Phantom Wow udah enak banget sih ditambah dikombos sama item attack speed ya guys jadi udah OP banget ini pemilihan persekar furie nya dan warna-warnanya baru jadi mat item ya belum full item ternyata guys batal udah menit 12 dan selanjutnya kita bahas dari statistik datanya pertama kita lihat dari segi Hero Demik yang paling banyak memberikan demik kepada tim musuh dari timnya one-one ialah si Lancelot ternyata guys disini Lancelot yang memberikan demikin sebesar 32% lalu disuruh oleh Xavier sebesar 26% dan yang ketiga ialah one-one sebesar 21% lalu cowoknya sebesar 11 dan Frankonya sebesar sebesar 10% jauh sama Franko cuman beda 1% ya guys lalu selanjutnya dari segi turut demik yang paling racun racun untuk push turret ialah seorang one-one wanya disini mempunyai sebesar 49% lalu yang kedua adalah Lancelot sebesar 25% dan cowoknya sebesar 20% guys lalu diurutan keempat ada Xavier sebesar mat persen dan Frankonya sama sekali nggak ngepostur aja guys dia cuma dapat nol persen lalu dari demikian diterima yang paling banyak menerima demik ialah wah ternyata Lancelotnya paling banyak guys eh Frankonya deng Rango 29% ya lalu yang kedua baru Lancelot guys sebesar 26% dan yang ketiga jauh sebesar 18% keempat one-man ya guys sebesar 14% safirnya 35 ya 13% dan selanjutnya kita lihat dari partisipasi teamfight yang paling banyak untuk berpartisipasi di dalam war yalah Frankonya guys Franko disini coba ini warnanya sebesar 183% lalu disusul oleh safir sebesar 67% dan yang ketiga Lancelot sebesar 50% sementara wan-wannya cuman 33% Oke guys itu sekian dari gua jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik like comment dan juga subscribe dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian gua biru ngucapin terima kasih dan sampai jumpa terima kasih